Pembersa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara atau UISU melepas 96 orang bahasiswa dalam kegiatan KKN tematik di Kecamatan Percut dan Kecamatan Pantai Cermin. Diharapkan mahasiswa ini dapat berinteraksi dengan masyarakat dan menerapkan ilmu yang selama ini sudah diemban di kampus. Pelepasan mahasiswa KKN tematik dengan tujuan Kecamatan Percut dan Kecamatan Pantai Cermin digelar di kampus FKUISU Jalan STM Medan Sumatera Utara Senin pagi. Sebanyak 90 daftar mahasiswa yang merupakan mahasiswa FKUISU semester 4 akan dibagi dalam 10 kelompok dengan 10 orang dosen pembibing. Rektor UISU Dr. Safrida yang diwakil-wakil rektor 4 Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Andang Suwendi membuka langsung kegiatan KKN dan melepas mahasiswa. UISU dalam hal ini berharap mahasiswa ini dapat menerapkan ilmunya di luar kampus karena KKN tematik ini merupakan kegiatan intrakurikuler yang wajib dilaksanakan mahasiswa. Kita buka. KKN tematik ini akan mendapatkan manfaat bagi mahasiswa yang lebih untuk menerapkan ilmunya di luar kampus. Itu yang kita harapkan karena memang KKN tematik ini merupakan kegiatan intrakurikuler kita yang memang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa setiap tahunnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran UISU Dr. Indra Janis MKT menjelaskan KKN tematik ini merupakan awal dari wahana pendidikan di masyarakat di mana setelahnya akan ada koas dan intensif yang juga turut berhubungan dengan masyarakat. Yang kita kirim untuk KKN tematik ini ada 96 mahasiswa, yaitu mahasiswa semester 4 yang akan diterjunkan ke 2 desa, 2 kecamatan yaitu kecamatan Pertusetuan dan kecamatan Mati Cermin. Dan ada 10 desa didamping oleh dosen pemimpin lapangan. Nah, dalam KKN tematik ini adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa pedokteran ini berinteraksi kepada masyarakat dalam hal untuk promotif dan preventif terhadap kesehatan, jadi bukan kuratif. Dan KKN tematik ini adalah awal dari mereka wahana untuk pendidikan di masyarakat. Mahasiswa ini akan menetap selama 1 bulan di 10 desa yang sudah ditunjuk. Diharapkan masyarakat dapat menerima manfaat dari hadirnya mahasiswa FKUISU di desa mereka. Dari Medan, Ahmad Ritwana Sution, INews Pelaporkan.